Itu menjelaskan tentang proses adanya tajali Tuhan Sampai mengejauh atau menjadi menungso Allah subhanahu wa ta'ala itu Terus sunan bunang menyebuti ngilmu tua Sunan kalijoko menyebuti ngilmu asal Dan itu yukui ngilmu sangkan parang di mati Jadi serat wilayah jahat itu menjelaskan sejarah tentang Awal mula keberadaan jagad raya Itu dinamakan alam takdim adamak dumu ajali abadi Itu alam suung Jadi diharani tahyun awal Atau tahyun Iya mas tunjung Tadi saya sempat minta tolong untuk di Wedarkan tentang bahasan martabat tujuh itu ya mas Saya dulu pernah mendengar itu dari salah satu guru saya Tapi tidak apa ya Tidak sampai tuntas gitu Kurangkali mas tunjung bisa ngasih Poin-poinnya gitu aja Sebenarnya tentang apa sih mas martabat tujuh itu Iya masendra Kampuran agama islam dan ajaran jawa yang diakulturasi di era wali songo Dan itu disadur Dan itu disadur ditulis ulang di dalam serat namanya wirid idayah jati Nah serat wirid idayah jati itu Kagungannya Kanjeng sunan kali jogol Dan beberapa waliullah yang pada waktu itu memang DE Panjenengannya memiliki olah roswa kebatinan Agar ajaran jawa itu tidak hilang Dan itu disinkronkan dan memang menurutku banyak kesinkronnya dengan ajaran islam di waktu itu Terutama tasawuf Itu mas ya Dan itu ditulis ulang kalau gak salah sama Kinga berong ke warsito Nah serat wirid idayah jati itu juga menjelaskan tentang kawruh kebatinan Tapi sudah berada di dalam ilmu wali Ilmu wali songo Nanti juga bisa dijelaskan oleh orang-orang yang lain Saya hanya menambahkan atau membuka sedikit tentang teorinya Kasanah kawruhe Jadi untuk laku-lakunya mohon mencari guru Jadi juga sembarangan nanti ketika mewaris Dan mungkin beberapa pesepuh-penisepuh Rata-rata di Jawa ini era pertengahan sampai sekarang Kalau masih dicari Ngilmu yang banyak dianggit Yang banyak diagem ini ngilmu ini Kira-kira ini Ngilmu sing Jawa kuno ini Sudah langka lah Ini saja langka apalagi Jawa kuno Itu menjelaskan tentang proses adanya tajali Tuhan Sampai mengejauh wantah menjadi menungso Allah subhanahu wa ta'ala itu Terus sunan bunang menyebuti ngilmu tua Sunan kalijoko menyebuti ngilmu asal Dan itu Yoku ngilmu sangkan parang dikwati Kalau kumun iminallahu Jadi serat wirid jajat itu menjelaskan sejarah tentang Awal mula keberadaan jagad raya Itu dinamakan alam takdim adam makdum ajali abadi Itu alam suwung Jadi diharani Tahyun awal Atau tahyun Kwi Orang kena diharani Sek suwung Udu konto Ya bukan wujud Dudu lanang Dudu wadun Dudu enggon Dudu mahkom Atau derajat Dan orang kena Dudu wandu Tidak bisa diwujudkan Atau diharani Itu masih nir waktu Nirkahanan Suwung Lah kui Di sana pak nih Karuwong Jawa Diharani Kaya dine kumbang Angleng Yang awang-awang Kumbang itu adalah binatang yang menimbulkan dengung Makanya itu bergetar Udu diharani Tawun gumwono Yang awang-awang Maka jagad ini Mbok rungoknya Untuk kuih mas Kaya nyumput kuping Kaya kuping mendenging Akhirnya ada firasat Dari berdenging itu akan melakukan getaran Berikutnya itu suara getaran Atau disebut dark energy Dark matter Baru menjadiknya jagad Saizini Akhirnya diharani kumbang Angleng Ang Awang-awang Jadi kumbang Yang membuat lubang di awang-awang Black hole Buko Jagad Baru dari situ Modun Wiji Sejati Turun Diharani Kayu Atau Yahayu Urib Itulah roh Itulah lembusan Tuhan yang pertama Yang bertajali Dari Adam Makdum Ajali Takdim Adam Makdum Ajali Abadi Jadi Yahayu Nah Yahayu ini Wong Wong Itu disebut Ikit diharani hanya media maka Nur Muhammad itu bisa nyelorot menciptakan sesuatu tanpa adanya syarat atau media karena dia hanya terikat oleh Sang Suwong dan Yahayu atau yang urib tadi jadi Yahayu itu wahyuni kahuripan Nur Muhammad itu wahyuni urib ini medun meneret jadi cahyo kumlarat atau Pranowo inilah selorotnya cahaya Nur Muhammad yang disebut al-sabitah ketika al-sabitah itu sudah nyelorot jagat itu harus ketok di sini sudah mulai tercahaya alam padang sudah membentuk alam padang nah di dalam Nur atau cahaya inilah Nur Muhammad itu sudah mulai bisa disebut yang mencahaya madangi makanya gini ini wesh disebut isi wuluh wongwang jadi orang kayak bumbung kosong ini menceru ini kok enak iya angin nyatanya ada tapi di delok rakyatok ini nyoto enak lagu stiki ngunupu sipati baru cahaya ini akan bisa dirabah dengan namanya rahsah atau rosos jati pramono itu disebut al-mukawiyah al-mukawiyah atau al-mukawiyah disitulah rosos jati inilah yang bisa menghubungkan anda kepada Nur cahaya Muhammad dan Gusti Widewi makanya konulah rosos jati inilah disini disebut koyodini gungsuswayangin ya disinilah rosos jati itu gungsuswayangin itu yang akan bisa membuat anda masuk berdialog berdialog dengan Nur anda sendiri itulah rosul berarti rosul itu artinya utusan lah utusan itu adalah jalan nah Muhammad itu nabi nih ya ketika hadiah orang Jawa itu decawantahkan di dalam diri kita makanya kon sesuluk kon melun jeng nabi jeng nabi itu ya Nur Muhammad mu sendiri kue lonono rosos jati musdiwawiyah jauh melani wong sa'an jobumu sanat yang paling tepat itulah hatimu karena khulbunya ada disana maka disitulah rosos itu yang akan mengantarkan rosos sejati itu rosul makanya utusan kue los yang diutus untuk bertawasul kepada Muhammad mikro-kirong ya terus baru mendoneh red tenggi sore meneh ini disebut roh idhafi idhafi ilapi atau ulapi tapi seorang Arab mengerti ilafi nah ketika kuis membuneng roh idhafi ini kuis membentuk kepribadian namanya jiwa sok mos hari romuwi nah ini memang disebut kuyo dene tapak kontul angyayang karena si jiwa itu sudah memiliki perangkat lengkap singdharani rumongso dari roso dati rumongso eksistensial merasa adat ini disebut al maknawiyah jadi jiwa inilah yang bisa memaknai kehidupan kipi baru mendoneh red disitu ada namanya nafs atau napsu nah nafs ini disebut al karijiyah jadi dalam nafs inilah kita berkobar makanya kuyo di kelambang ini kuyo dene geni mulat yang tengah segoro gitu nah segoro itu jagat gemelar dan diri kita ini geninya mulat makanya hawa nafs ini sifatnya ngobar-ngobar ini yang mewarnai-warnai kehidupan tanpa adanya hawa nafs itu ngerano kisah drama di dalam kehidupan ngerano akhirnya urep iso gak sepoi mergoyan yang nafs jadi nafs ini aja dipatahin ini dikendalikan itu mergoyah geni ini rauh rasa dipatahin ini wongknek iso dikendalikan iso gua masak kok anda bisa mematengkan iso nyampur nakni iso bakar larahan dan kotoran maka si nafs ini kalau sudah dikenali sedulur papat ini sudah bisa membakar segala macam bentuk sawan-sawan atau energi negatif di dalam diri kita makanya perangmu nanti melawan itu menurut Rasulullah jadi ni muhammad bin abdullah yusin yang arah ni muhammad yang nur setiap diri manusia itu memiliki itu bagi orang jawa wes ngembol ni orang mentol baru nanti melebu yang terakhir itu al hijab disebut rogo eh budi budi dulu jadi anda mendapat budi dulu budi ini kesadaran jaga kesadaran jaga nah ini disebut al muqawiyah al muqawiyah katanya hak mati disitu isi ni budi ini adalah kesadaran jaga jiwa ini butuh ini ketika dia suwita ngalam dunyong jadi ini karena radyarani turu radyarani melek ini terus menerus pepegetan tidak pernah terlepas dari itu makanya di lambang ni kaya di ni jaran angrat pangidran yang kandangnya dewi jadi jaran itu berputar di kandangnya sendiri wih seperti kesadaran jagamu rinowengi tanpa pegetan itu yang dilanjutkan dengan wejangan salat batin tan kalawan mulu kadasi salat batin benernya mangan sahwat turu ngising ketika 2 hari 24 jam rinowengi kamu tidak pernah terpisah dengan Tuhan disitulah sesungguhnya keunggulan pramono keunggulan jiwamu sendiri kweki yorapisah jane karagusti itu nek wonges ma'rifat mukha syafahnya disitu yang terakhir singkowolu ini disebut rogo badan sariro atau sulo sariro atau jasad ini disebut al hijab segala mudah-mudah ini sudah ditampung di dalam satu tubuh disebut jabang bayi atau jasad ini dan ini singkwes ketok ini man nek kwe isi merasa di dalam tubuh dan belum memiliki kesadaran belum jumbuh manung galeng kaulogusti wong jawa ngunek ni koyo dene kodok kinemulan leng jadi kamu merasa itu terpisah dengan susi di dalam leng gusti ni ngejoba aku ngejuru leng gitu aku merasa gusti ni ngejura aku ngejur terpisah antara hamba dan makhluk tapi nek kwe isi jumbuh kaulogusti kamu sudah bermakrifat melalui jaran torekot dan berhakikat koyo dene kodok ngemulin leng lengnya buk kemuli melebur menjadi satu antara makhluk dan gusti antara hamba dan gusti jadi ini kira-kira diharani martabat 7 lagi gak dihitung si ciloro pitu yang nirwatu alam adema itu kan dihitungkan walu ini gak dihitung karena orang konta, orang wujud, orang mahkam, orang gond orang kena diraba nah yang 7 itu jalan ini makanya reinkarnasi apapun perjalanannya kira-kira tajal ini 7 7 7 7 7 kira-kira ini martabat 7 jadi nanti ini harus ada guru orang-orang sembarangan medar kiki gak boleh penjara mentawasulkan ini tapi saya memahamkan tentang pedaranya ngoneng eneng gurune pibengkak mangrutingal mangrutingal itu ketika salah karena kan orang-orang syariat kadang masih melihat agama itu sebagai hal yang paling mutlak tapi agama itu harus dilalui karena itu adalah pakaian agama itu rogo maka rogo itu suatu ketika juga lebur sandangan itu suatu ketika cucul harus dilepaskan karena yang sejati ada di dalam dirimu sendiri nah ini makanya seperti bagaimana raga tapi bukan berarti agama itu tidak perlu-perlu karena agama ibaratnya sandangan yang diharapkan untuk uang pada uang pada uang rogo pada rogo yang dibutuhkan adalah sandangan selama anda berada di alam panca indera makanya soalnya kan bijaknya oleh ilmu maliki yang mengurusan syariat urusan ajaran kulit ya ngaji sore moco ini moco kulit yang mengurusan ini yang mengurusan ini yang mengubungi dengan sirap serp ini dengan lampah itu yang sepi lagi medar bab seperti ini nah yang ngomong ini kan nyari soal kejauhan ini ini ya kejauhan ini kejauhan tapi ini jawa kuno nanti ini sih diopeni ini tepat bener ini ini kau jeneng ngerti jalan sufi dan ilmu ini jenengnya tasawuf nah sufi itu ya lakon gitu loh mas kira-kira ngono ya mas undung terima kasih banyak atas semua pencerahannya ya nanti temen-temen menunggu kelasnya mas tunjung karena sudah banyak yang chat di telegram ya aku diubrai terus makanya gelembrah-gelembrah kudung orang lainnya ya kan jadi itu ya mas tunjung terima kasih banyak mudah-mudahan temen-temen di sini sehat selalu ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat temen-temen semuanya oke mahtur suun mas indra dan tim ngaji rosso jadi memang kita harus sabar telaten nekrati mulai dari diri kita nanti siapa lagi single menguri-nguri seperti ini jadi niat kita tidak ada kepentingan apapun jadi juga mohon dukungan dari beberapa sesepuh pinisepuh atau siapapun saja yang merasa di dalam frekuensi ini tolong saling mendukung tidak saling menjatuhkan saling ngeling nih agar kita bisa waspada tetap dijaga rasanya agar tidak dikontaminasi oleh kebencian meri dengki dan lain sebagainya apa yang saya wedarkan ini hasil sinau dari leluhur-eluhur kita dan ini juga paringan Egusti Allah sendiri kalau tidak ada ini tidak ada perangkat peparing Egusti Allah bersifat sarwa genep wujud ini saya juga tidak bisa menyampaikan ini semua maka harus gedok tular kebetulan saya hanya bisa cerita kacarita nanti urusan lakula lakone juga panjenengan harus mencari sendiri-sendiri karena itu urusannya nanti harus di jalani dilakoni kira-kira begitu kurang lebihnya mohon maaf tidak menutup untuk mengurangi hormat terhadap para sepini sepuh yang sudah ngelakoni ini semuanya saya rasa mereka juga memiliki kelebihannya kebetulan saya hanya membantu untuk menyampaikan dan menunturkan kauruh ini semua semoga selaras, cemerlang, ngeli, ngajokeli terakhir 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir 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 Terima kasih.